Kebu Iwo adalah salah seorang penglima militer Bali pada masa pemerintahan Prabu Sri Astasura Ratna Bumi Banten pada awal abad ke-14. Nama lain Kebu Iwo adalah Kebu Wandira atau Kebu Teruna yang berarti Kerbau Perjaka. Pada masa itu nama-nama binatang tertentu seperti Kebu atau Kerbau, Gajah, Mahisa atau Banteng, Banya atau Angsa lazim dipakai sebagai titel kehormatan khususnya di Bali dan Jawa. Menyandang nama Kebu Iwo, ia bukan saja laki-laki yang sangat kuat tetapi juga sakti. Namun, toh Gajah Mada berhasil juga membunuhnya. Bagaimana ceritanya? Mari kita simak nukilan dari Wikipedia berikut ini. Penglima muda yang bertempat tinggal di desa belah batu itu sering digambarkan sebagai pemuda bertubuh tinggi besar. yang menguasai seni perang selain ilmu arsitektur. Sebagai undagi atau arsitek tradisional Bali, putera Panglima Arat Krian Buncing itu membangun berbagai tempat suci di Bali dan tak segan-segan menganggut sendiri batu-batu besar dengan kekuatan fisiknya. Mahapati Majapahit, Gajah Mada memandang Kebu Iwo dan Pasung Grigis, Panglima Bali yang lebih senior dan ahli strategi militer, sebagai batu sandungan politik ekspansionisnya. Oleh sebab itu, ia melakukan tipu muslihat dengan menghadap Raja Bali dan menawarkan perdamaian. Ia mengundang Kebu Iwo untuk datang ke Majapahit dan dinikahkan dengan seorang putri dari lemah tulis sebagai tanda persahabatan antara kedua negara. Tetapi sesampai di Majapahit, Kebu Iwo kemudian dibunuh. Tidak semudah yang dibayangkan untuk bisa membunuh Kebu Iwo. Dalam babat usana Bali Pulina ada dikisahkan mengenai perjalanan rombongan Gajah Mada berlayar bersama Kebu Iwo menuju Majapahit. Kebu Iwo menggunakan perahu layar tersendiri. Ketika berada di tengah laut, rombongan Gajah Mada memulai upaya pertamanya dengan cara menenggelamkan perahu Kebu Iwo secara diam-diam. Perahu Kebu Iwo pun tenggelam dan ditinggalkan begitu saja oleh rombongan Gajah Mada. Mereka bersorak-sorak setelah mengetahui Kebu Iwo ikut tenggelam. Mereka berpikir Kebu Iwo sudah mati. Namun, berkat kesaktiannya ia bisa muncul kembali ke permukaan laut lalu berenang mengajar perahu rombongan Gajah Mada. Setelah dekat, ia lalu berkata kepada Gajah Mada, Tuan Mahapati, jangan takut atau khawatir. Semudera ini adalah tempat mandi hamba sejak kecil. Gajah Mada jadi penasaran karena gagal membunuh Kebu Iwo di tengah laut. Alih-alih naik ke perahu, Kebu Iwo malah berenang dengan cepat mendahuli perahu rombongan Gajah Mada. Sesampai di pantai, rombongan Gajah Mada jadi khawatir jangan-jangan mereka akan gagal menjalankan tugas membunuh Kebu Iwo. Sementara itu, Kebu Iwo belum menyadari bahwa Malapertaka sedang mengincar dirinya. Setiba di Bumi Wilbatikta atau Majapahit, Gajah Mada segera melapor kepada Ratu Mahadewi bahwa Kebu Iwo sudah berhasil dibawa ke Tanah Jawa dan disampaikan juga mengenai kesaktian Kebu Iwo. Menanggapi laporan Gajah Mada, Ratu Mahadewi memberi perintah agar membuat siasat yang dapat mengakhiri hidup Kebu Iwo. Begitulah, akhirnya Kebu Iwo memberitahu rahasia kematiannya agar tidak menghalangi terwujudnya cita-cita mulia Gajah Mada untuk mempersatukan Nusantara. Gugurnya Kebu Iwo mempermudah ekspedisi penaklukan Bali yang dipimpin Aditya Warman, Panglima Berdarah Singasari, Dharma Seraya pada tahun 1343. Ekspedisi Majapahit ke Bali dipimpin oleh Gajah Mada yang diiringi oleh Panglima Arya Damar, Arya Kenceng, Arya Sentong, Arya Belok, dan Arya lainnya. Mereka memimpin pasukan Majapahit dalam penyerangan ke Kerajaan Bali. Penyerangan itu menyebabkan terjadinya pertempuran antara pasukan Gajah Mada dengan Kerajaan Bedahulu yang mengakibatkan Raja Bedahulu dan putranya wafat serta hancurnya Kerajaan Bali. Sampai saat ini belum ada bukti sejarah yang valid mengenai asal-usul Kebu Iwo yang sebenarnya. Oleh sebab itu, kisah tentang kelahirannya yang beredar masih dikategorikan sebagai mitologi. Begini ceritanya. Di desa belah batu di masa lampau terdapat pasangan suami istri yang lama tidak mempunyai putra yang akan menjadi penerus keturunan. Karena itu mereka memohon kepada dewata agar diberikan putra. Mereka berjanji akan memenuhi segala permintaan anak yang akan dilahirkan gelap. Dewata mengabulkan perbohonan itu. Berselang beberapa lama maka hamilah istri orang itu. Setelah cukup masa kehamilannya maka lahirlah anak mereka dan kedua orang tersebut merasa sangat berbahagia dengan kelahiran anak mereka. Sayangnya bayi yang baru lahir tersebut sangat aneh. Baru berumur dua hari anak itu sudah menghabiskan sebutir ketupat. Ketika berumur satu minggu, ia sudah mampu menghabiskan satu kelan ketupat atau enam butir setiap kali makan. Setelah berumur tiga tahun, ia menghabiskan satu periuk nasi setiap kali makan. Apabila di rumahnya tidak ada nasi, maka ia mencuri nasi tetangganya. Saking rakusnya, orang tuanya tidak sanggup lagi memberikan makanan. Sifat rakusnya itu menyebabkan ayahnya sangat marah, apalagi sering mendengar aduan dari warga yang makanannya telah dicuri. Dalam puncak amarah, ayahnya mengundus keris sehingga membunuh sang anak. Sebelum dibunuh, anak itu menanyakan namanya, alasannya agar ia tidak tersesat di alam niskala atau kematian. Kemudian ayahnya menjawab bahwa namanya Kebu Iwo. Setelah mengetahui namanya Kebu Iwo, ia mulai beringas dan merasa dirinya sangat kuat, kebal, dan sakti. Karena itu, ayahnya tidak jadi membunuhnya. Karena merasa sudah tidak dianggap anak lagi oleh orang tuanya, ia pergi menghadap raja di Puri Singamandawa. Oleh raja, ia diangkat menjadi patih dan diberikan tempat tinggal di belah batu dan segala kebutuhannya dipenuhi raja. Mulai saat itu, banyak wilayah yang mampu ditaklukkan raja bedahulu berkat dukungan kekuatan Patih Kebu Iwo bersama Kipasung Gerigis dan Ki Ularan. Sejak saat itulah, orang Bali memiliki budaya untuk langsung memberikan nama kepada anaknya ketika anak itu dilahirkan dan ditanam bersama ari-arinya di suatu tempat di sebelah kanan atau kiri undak-undak menuju Bali The Lord tergantung dari jenis kelamin anak yang dilahirkan. Demikian sekilas mengenai riwayat Kebu Iwo. Apa pendapat Anda? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Salam Rai. Terima kasih telah menonton!